Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan tentunya Dan pada kesempatan kali ini, setelah sekian lama kita tidak berjumpa Dan saat ini, kita akan mereview mengenai rute terbaru dari Aftar Relasi Surabaya-Gubeng hingga Stasiun Kortosono Nah, pada kesempatan kali ini, rute ini itu kompetibel ya Kompetibel banget di TRS 2019, TRS 12, dan Trainings New Era Nah, kesan pertama yang saya dapati dari rute ini adalah kemudahan dalam mendownloadnya Dimana saat teman-teman mendapatkan atau membeli rute ini Teman-teman hanya diarahkan oleh 1 atau 2 link Dan link tersebut isinya itu tidak terlalu besar Jadi cuma di bawah 2GB kalau tidak salah Jadi dengan rute sepanjang ini, depannya juga lengkap Tidak ada yang faulty, langsung modify kalau di tempat saya Itu size ukurannya tidak terlalu besar, yaitu di bawah 2GB Jadi buat teman-teman yang mungkin pakai wifi tetangga atau pakai kuota terbatas Bisa lah untuk mendownload rute ini dengan cepat dan mudah Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai routenya langsung Dan saat ini kita berada di Stasiun Surabaya-Gubeng Disclaimer dulu nih, aku belum pernah, bukan belum pernah sih Aku nggak tahu ya, di arah operasi DOP8 itu seperti apa Bentukannya gimana, environmentnya gimana, karena aku bukan asli sana Jadi disini aku mereview hanya sebagai seperti user biasa User yang baru beli dan juga sebagai kreator rute Jadi saya sudut pandangnya 2 gitu ya Oke, kita mulai dari Stasiun Surabaya-Gubeng yang mungkin yang lama dulu deh Yang sebelah sini ya, karena Surabaya-Gubeng itu terbagi menjadi 2 stasiun Maksudnya 2 emplasmen ya, emplasmen utara sama selatan Iya nggak sih, karena nggak kelihatan ini arahnya di mana Ini kayak Stasiun Kihara-Gubeng ya Jadi ada bangunan baru dan bangunan lama Dan Bandung juga, juga seperti itu Oke, kita dari ujungnya terlebih dahulu Ujung paling timur dari Stasiun Surabaya-Gubeng itu ada di sini Nah, ini adalah ujungnya Kita jalan balang-balang saja ya Supaya nanti nggak pecah Nah, di sini lingkungannya padat banget Padat tapi enteng Dan yang saya salut adalah Di sini tidak menggunakan objek-objek built-in Kalau saya nggak salah lihat Walaupun pakai mungkin objek built-in Mungkin hanya pohon dan beberapa Sedikit sekali objek built-innya Sementara untuk rumah Kemudian bangunan-bangunan seperti rangka seperti ini Ternyata dibuat sendiri oleh kreatornya Dan ini aku harus kasih aplos banget Dimana kreatornya Mas Afif ini ya Kalau nggak salah namanya Mas Afif ini Dia buatnya bener-bener sendiri ya Jadi mulai dari objek Kemudian juga arel, rute Dan lainnya itu Sepertinya antara 80% Sampai 90% itu sendiri semua ya Jadi good job lah buat aku Ini bagi aku sebagai kreator rute sendiri Saya mengacukan dua jempol buat Mas Afif Gimana dia proses dalam pembuatannya Bener-bener detail Tidak terburu-buru Dan sabar Jadi saya lihat dari rute ini Sudah kelihatan banget latannya Sabarannya dan Bener-bener kelihatan telitinya gitu ya Jadi dimulai dari pertama Meskipun kita pakai di TRS 2019 ya Di TRS 2019 itu Kebanyakan rute-rutenya sudah menggunakan Rute-rute yang bertekstur PBR Kemudian juga menggunakan fitur-fitur yang Seperti yang diunggulkan di TRS 2019 itu Kayak NV-nya, cross-processing-nya Nah disini di rute-nya Mas Afif ini Beliau masih menggunakan Apa Bawaan dari TRS 2012 Kalau kemarin saya tanyakan Jadi masih karena dia Pakainya itu di TRS 2012 Atau membuatannya itu di TRS 2012 Dia masih menggunakan objek-objek Yang mungkin belum PBR Tapi meskipun objek-objeknya itu Belum PBR Objek-objeknya itu keren banget Karena yang pertama Yang menurut aku sendiri adalah Objeknya rapi Objeknya rapi, detail Kemudian juga gambar-gambarnya juga Cukup Artinya tidak pecah Dan menurut aku enteng Karena dari size ukuran sendiri Ketika kita download Itu tidak terlalu besar teman-teman Dan yang lebih amazing lagi Bahwa objek-objek stasiunnya Dan objek-objek lainnya Itu sudah menggunakan Sudah naik mode ya Jadi tidak gelap Tidak takut gelap di rute ini Nah ini adalah penampakan Stasiun Surabaya-Gubeng Saya pernah kesini ya Pernah ke stasiun Surabaya-Gubeng Waktu itu tahun 2022 Kalau gak salah Eh 23 ya Jadi setahun yang lalu Saya kesini dan Suasananya seperti ini banget Kerasa banget Ini kayak beneran kita ada disana ya Di stasiun Surabaya-Gubeng Kalau dari sisi kreatornya itu Pastikan kayak detail Misal bentuk cendelanya Skin pintunya Itu sudah sama ya Jadi Menurut aku ini sudah Apa ya namanya ya Amazing lah Tidak ada yang harus dikatakan Tangan lagi Karena Emang Ya sudah sesuai gitu loh Dari rutanya Penataan objeknya Dan Kerapihannya Mulai dari detail-detail Yang gak kelihatan loh teman-teman Kita dinas mungkin Hanya sebagian Di Dari dalam Ini ya Di dalam Kabin gitu ya Kita gak Look keluar Dan disini tuh dia Bener-bener memperhatikan Bahwa Di luar stasiunnya Di luar jangkauan Kabin dari Keratanya Itu bener-bener kelihatan Kelihatan mulai dari Kerapian trotoarnya Penataan yang Seperti hal Kecil seperti ini Ini tuh Gak kelihatan loh Kalau teman-teman dinas Kecuali kalau teman-teman Juga mau Drone view Drone view pun Kayaknya juga gak bakal Memperhatikan Kedetailan kecil Seperti ini loh Jadi saya melihat bahwa Kreator itu berusaha Untuk Apa ya istilahnya Membangun Sebuah Imajinasinya dia Bukan imajinasi Bayangannya dia Kedalam rute ini Bener-bener bahwa Oh aku tuh di Surabaya Gubeng itu Jalannya tuh seperti ini Kerapiannya seperti Dan bener-bener Diterapin Dan itu nyampe Ketika saya mereview Dan melihat Rute ini Itu bener-bener nyampe Pesan yang disampaikan Oleh Mas Hafif Jadi itu yang saya rasakan Sebagai seorang Kreator juga Sebagai seorang Yeser Jadi saya ancukin Dua jempol Buat beliau Nah selanjutnya Untuk bangunan Di dalam Stasiun Surabaya Gubeng Lama Ini juga Bangunan detail Ya Selain denik mode Juga Detail-detail kecil Yang perlu diperhatikan Yang Kadang itu saya suka ya Apa ya Suka lihat-lihat Hal-hal kecil Karena saya suka Membuat hal-hal kecil Itu kayak Kanopi-kanopi Seperti ini loh Kanopi-kanopi Rangkanya Ada bulutannya Kemudian juga rangka-rangka besinya Karena saya paling suka Membuat Rangka stasiun ya Rangka stasiun Itu paling saya suka Dengan rangka jembatan Itu paling suka Jadi Saya lihat dari Apa namanya Objek-objeknya ini Udah Apa sih Kalau saya lihat Udah kayak Ya sesuai aku banget lah Gitu loh Sebagai kreator Kalau aku buat ya Bakalan aku buat Semaksimal mungkin Seperti ini gitu Bahkan ini Objek-objeknya Dan contohnya juga Menurut aku Ini lebih baik loh Daripada apa yang aku buat Karena kan Kalau aku belum bisa Bukan belum bisa sih Aku belum sempat buat Neckmode ya Kalau disini memang Sudah ada neckmode Jadi kita lihat Untuk neckmode-nya Illustrasiun Surabaya-Gubeng Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 jalur ya Nah kemudian disini Di bagian 6 Baru juga detail Mulai dari Diisi tanamannya Kemudian juga Ada papannya Dan pagar-pagarnya juga Selain itu juga Disini Objek-objeknya Yang gunakan Itu bukan Spline ya Tetapi Objek Scenery Kalau objek Scenery sama Spline Itu bedanya disini Teman-teman Kalau di TRS 2019 Kita pakai Objek Scenery Dengan Objek Seperti ini Bangunan Seperti ini Dia akan pakai Ada shadownya Kalau misalnya Di set medium Sedangkan Kalau untuk Objek spline Di Objek Spline Maksudnya Di spline Di shadownya medium Dia gak akan Keluar shadownya Dan disini Ini ada shadownya Berarti dia pakainya Objek Nah Ini jadi Kesan Lebih realistis Jadi kita gak perlu Apa sih namanya Menaikan Level Shadownya Menuju ke High atau Ultra Untuk mendapatkan Shadow seperti ini Ini Karena saya tahu Jadi karena saya juga Kreator Jadi saya mengapresiasi Banget Detail-detail seperti ini Yang saya suka Seperti itu Nah ini bagian Stasiun Surabaya Gubeng Baru Teman-teman bisa Mungkin Sambil lihat-lihat Sendirilah Gimana Bangunannya Gimana Kelengkapan Dari Rutanya Kemudian Kerapihannya Gitu ya Menurut aku Ini udah Bukan hampir Sini udah Perfect banget sih Dan Gila sih ini Rutanya Bener-bener Bagus banget Bahkan mungkin Saya gak bisa ya Bikin rute sebagus Ini ya Karena Setau Setau saya Mas Afif ini Juga belum lama Membuat rute rilis Kayaknya baru 2021 Atau 2022 Maaf ya Kalau Saya salah Gitu ya Gitu Oke Inilah stasiun Surabaya Gubengnya Seperti ini Disini Juga ada Bangunan Bangunan Pendukungnya Yang asli Sesuai aslinya Maksudnya Itu seperti Bangunannya Gak tau Ini UPTGrew Atau Apa sih Ini Gak tau Di tempat apa Mungkin Mesh Atau apa Mungkin yang tau Silahkan komentar Di bawah Selanjutnya Juga disini Ada Detail-detail Kecil Kayak warung-warung Di sekitarnya Juga dibuatin Selanjutnya Juga Aduh Apa ya Bener-bener Lengkap banget Ojek-objeknya Ini Saya kira Ini objeknya Dan rute Juga gak Sembarangan Walaupun mungkin Fitur-fitur Yang mungkin Belum bisa Ada Di TRS 2019 Itu seperti Procedural Attack Procedural Track Procedural Attack Atau Track Procedural Jadi Railnya Ada Wessel Seperti itu Disini Belum kelihatan Karena Dari masa FF sendiri Berikan keterangan Kalau di Rutenya Itu masih Menggunakan Konsep 2012 Jadi Objek-objeknya Juga Belum bisa Keluar Untuk Procedural Track Atau Railnya Jadi Tapi Aku bisa Diganti Ya Kan Disini Juga Ada Teman-teman Kalau Misal Punya Railnya Dari Rizal Marco Mungkin Atau Dari Mas Bastian Barah Itu Railnya Keren Banget Silahkan Beli Di Tractor ID Railnya Mas Bastian Teman-teman Teman-teman Bisa Bisa Menggantinya Gitu Dan Rala Juga Tidak Terlalu Mahal Dan Packnya Juga Ada Banyak Selanjutnya Untuk Disini Sepertinya Masih Menggunakan Palang Statis Jadi Palang Belum Pakai ATLS Ataupun Apa yang Kalau Dari CRC Joss Disini Masih Pakai Palang Statis Karena Palang Nutup Terus Mungkin Itu Untuk Mengurangi Bug Dalam Artian Kalau Saya Sendiri ATLS Terlalu Banyak Di Rute Yang BMC Di Rute Nitro Sehingga Banyak Yang Nggak Nutup Nah Ini Salah Satu Tricknya Kita Buat Yang Satis Nutup Terus Gitu Hanya Saja Mungkin Ini Untuk Kondisi Jalan Untuk Kondisi Jalannya Ini Kelihatan Sepi Tapi Saya Gak Tahu Apakah Region Saya Yang Bermasalah Atau Yang Miss Atau Mungkin Memang Belum Dipasang Region Aku Belum Bisa Ganti Karena Ini Region Bawaan Jadi Rute Ini Sesuai Dengan Apa Yang Waktu Itu Saya Dapatkan Tidak Saya Rubah Apapun Baik Itu Track Region Environment Dan Jadi Benar Fresh Impression Bahwa Teman Kalau Misalkan Di Rute Ini Ya Keadaannya Seperti Ini Seperti Itu Ya Dan Yang Jelas Rute Ini Sangat Ringan Karena Dari Rute Ini Tidak Menggunakan Tekstur PBR Jadi Lebih Enteng Untuk Rendernya Dan Kita Nggak Perlu Ngeset Shader Yang Ke Ultra Atau Medium Karena Nggak Nggak Akan Kelihatan Tapi Meskipun Begitu Saya Suka Dengan Teksturnya Pemilihan Objeknya Dan Pemilihan Warnanya Itu Benar-benar Nyatu Memanjakan Mata Ini Rutenya Kalau Sekilas Apa Kalau Misal Teman-teman Itu Tau Rute Yang Dari Luar Itu Romania Dari Roma Itu Seperti Itu Jadi Rutenya Itu Tidak Menggunakan Tekstur PBR Tapi Dia Bisa Apa Istilahnya Memperlihatkan Dari Teksturnya Dari Warnanya Itu Benar-benar Rapi Benar-benar Menyatu Indah Tanpa Harus Menggunakan MLM PBR Atau Posture Sensing Yang High Dan Ultra Seperti Itu Nah Disini Yang Saya Suka Juga Adalah Detail-tail Kecil Yang Bakalan Banyak Banget Teman-teman Temui Mulai Dari Jalan-jalan Kecil Selokan Seperti Ini Dan Kayak Gini Yang Bakal Sering Teman-teman Dapatkan Bukan Berarti Memuin Jalan Kecil Kayak Gini Tapi Detail-detail Kecil Seperti Jalan Yang Lebih Kecil Kemudian Juga Apa Isilnya Kayak Gang Gang Gitu Ya Yang Kalau Di TRS Buat TRS Kalau Di Sebagian Rute Itu Membuat Gang Kecil Itu Kadang Kurang Diperhatikan Karena Kalau Di TRS 2012 Sampai 2019 Itu Untuk Ground Paling Kecil Itu 5 Meter Nah Kita Harus Ngakalin Untuk Ground 5 Meter Itu Nah Dengan Cara Kita Bikin Objek Dengan Nutupin Splain Dengan Bikin Apa Ya Istilahnya Kondisi Yang Sesuai Dengan Asli Jadi Gak Bisa Untuk Nurunin Secara Bener Bener Presisi Tapi Di Rute Ini Dengan Mas Afif Ini Menggunakan Banyak Sekali Objek Yang Dia Buat Sendiri Jadi Bisa Seenak Bukan Seenak Dengan Mudah Dia Menciptakan Suasana Yang Bener Bener Kompleks Bener Bener Real Dengan Yang Aslinya Karena Detail Kecil Seperti Gang Kecil Seperti Ini Menurut Aku Kalau Kita Harus Bikin Roll Dulu Kemudian Narik Splain Harus Naruh Objek Harus Ditata Satu 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 Itu Ribet Banget Itu Bikin Malas Banget Ya Karena Saya Juga Kreator Jadi Saya Tau Rasanya Bikin Itu Butuh Waktu Yang Lama Tapi Itu Kalau Kelihatan Tuh Enggak Karena Cuman Apa Ya Cuman Dilewatin Doang Gitu Tapi Untuk Membuatnya Atau Prosesnya Cukup Lama Gitu Ya Nah Disini Masih Padat Banget Ya Penduduknya Di Stasiun Arah Ke Stasiun Kortosono Ya Dan Ini Salah Satu Bangunan Yang Ikon Kalau Misal Kita Lewat Atau Menuju Stasiun Surabaya Gunung Pasti Ada Ini Ini Gak Tau Ini Gedung Apa Ini Gedung Tinggi Banget Dan Gitu Sampai Kedalam Gitu Biar Kelihatan Bahwa Gunung Itu Bukan Skin Eh Gunung Kenapa Objek Itu Bukan Skin Ya Tapi Benar Objek Yang Dibuat Gitu Ini Ya Gak Bisa Bukan 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 Lagi Dan Yang Paling Salud Salud Sekali Lagi Adalah Penguatannya Itu Sebagian Besar Objek Dan Menurutannya Dia Buat Sendiri Ini Adalah Hal Dapati Lupa Gak Ada Gak Ada Papanya Saya Saya Gak Tau Ya Ini Setelah Stasiun Surabaya Gubung Selain Apa Saya Kurang Tahu Tapi Ini Hal Yang Mati Dek Masalah Ya Aduh Sorry Teman Teman Kalau Misalnya Saya Gak Tau Karena Bukan Orang Sini Mungkin Bagi Teman Teman Yang Tahu Mungkin Hal Apa Dan Letak Dimana Boleh Tahu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Disini Juga Ada Sinyal Blok Ini Sinyal Blok Menuju Lagi Dan Yang Diperhatikan Lagi Itu Ini Padat Kompleks Rapi Presisi Yang Saya Salut Lagi Enteng Kadang Kita Kalau Bikin Rute Atau Bikin Konten Yang Kalau Misal Harus Rapi Harus Padat Harus Kompleks Ya Akan Memakan Resort Seperti Mengurangi FPS Kemudian Terlalu Banyak Objek Yang Dikunakan Sehingga Bikin Nge-lag Rendernya Lama Tapi Kalau Ini Enggak Ini Benar-benar Lancar Banget Di Tempat Saya Gak Tahu Nih Tapi Kalau Di Tempat Teman-teman Gimana Tapi Seharusnya Karena Ini Basic Di TRS 2012 Seharusnya Lebih Enteng Juga Gitu Dan Kita Masuk Kalau Ini Saya Tahu Stasiun Monochromo Kalau Yang Tadi Saya Kurang Tahu Nah Ini Viaduk Stasiun Monochromo Ini Cukup Jauh Juga Sampai Sana Ini Juga Dibuatin Juga Dong Apa Irigasi Viaduk Nah Ini Stasiun Monochromo Ini Berapa Meter Oh Ya Rute Ini Ternyata Sudah Selesai MDL Jadi Kalau Saya Lihat Dan Saya Baca Deskripsinya Sudah Sesuai MDL Jadi Sesuai Dengan Ketinggian Asli Di Stasiun Nah Ini After Production Stasiun Sorry Monochromo Oke Ini Bangunannya Rapi Dari Depan Juga Kelihatan Rapi Tidak Sembarangan Benar Benar Apa Niat Saya Tahu Ini Pembuatan Berapa Lama Karena Saya Yakin Ini Pembuatannya Tidak Sebentar Kecuali Kalau Mas Afif Tidur Sama Sekali Selama 24 Jum Mungkin Lebih Cepet Tapi Tidak Mungkin Sini Dia Pasti Menyalahkan Waktu Di Saat Kerja Atau Mungkin Kuliah Mas Afif Sudah Masih Kuliah Pada Kerja Tidak Tidak Foto Profil Dia Sudah Berkeluarga Ini Stasiun Monochromo Dan Stasiun Monochromo Tidak Mateng Tidak Gosong Ini Yang Saya Suka Kadang Kalau Kita Apa Ya Objek Itu Ada Yang Terlalu Gelap Sekali Ada Juga Yang Terlalu Terang Atau Tidak Dirender Jadi Kayak Kelihatan Warnanya Kurang Natural Tapi Dengan Apa Ya Di Objek Objek Stasiun Dari After Production Ini Yang Paling Saya Suka Juga Cara Rendernya Itu Bagus Rapi Kemudian Tidak Gelap Skin Skinnya Juga Kelihatan Dan Pas Sih Yang Menurut Aku Ini Juga Ada Tempat Apa Parkiran Motor Bukan Parkiran Motor Tempat Buat Markir Parkir Gitu Juga Dibuatin Bagger Bagger Ya Juga Seperti Ini Dan Ops Nya Juga Enteng Tidak Terlalu Berat Nah Di Stasiun Monochrome Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Jalur Dan Wah Ini Vegetasinya Macem Macem Jadi Tidak Cuman Ijo Semua Tapi Juga Ada Yang Kuning Juga Ada Yang Ijo Gelap Ijo Muda Ijo Gelabu Ijo Gelabu Gimana Nah Ini Adalah Monochrome Ini Kalau Ke Arah Sana Kosong Ini Ke Arah Malang Kalau Nggak Salah Malang Belang Atau Gimana Ya Ini Wilayahnya Ke Arah Sini Relasinya Kalau Nggak Salah Dari KHB Dia Fokus Ke Arah Malang Dan Kalau Mas Afif Atau Mas Afta Saya Seputnya Maf Afta Gitu Aja Saya Tau Afta Produk Yang Bu Afta Gitu Ini Ke Arah Kortosono Saya Kasih Ini Si Apa Bocoran Sampai Mana Gitu Untuk Mega Apa Ya Project Sampai Mana Saya Lupa Tapi Ini Juga Ada Mall Dan Ini Juga Bener Bener Dibuat Karena Apa Ya Saya Sendiri Sebagai Kreator Paling Males Kalau Kita Bikin Objek Objek Yang Gede Kalau Saya Pribadi Saya Paling Gak Suka Bikin Gak Suka Paling Males Bikin Yang Besar Kayak Gedung Gedung Seperti Ini Karena Untuk Ngukur Gedung Gedung Wih Disini Juga Ada Sanya Aftar Karena Untuk Ngukur Gedung 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 Itu Harus Persis Harus Sesuai Kalau Mungkin Cuman Stasiun Atau Objek Objek Kecil Masih Gampang Tapi Kalau Membuat Gedung Gede Saya Paling Gak Suka Membuat Karena Agak Ribet Ngukurnya Oke Lanjut Lagi Kedepan Aku Agak Keatasi Sedikit Untuk Review Ini Aku Gak Tau Bakal Berapa Lama Review Cuman Mungkin Aku Batas Ini Gak Sampai Kalau Bisa Gak Sampai Setengah Jam Mungkin Kita Tadi Tidak Berapa Stasiun Tiga Moronokromo Sama Satu Lagi Stasiun Kecil Kecil Gitu Mungkin Dua Atau Tiga Dua Atau Tiga Stasiun Lagi Biar Dibagi Dulu Saya Biar Lebih Detail Juga Untuk Review Teman Teman Karena Apa Dari Rute Ini Itu Banyak Yang Bisa Dibahas Jadi Gak Cuman Ngomongin Tentang Tekstur Gak Cuman Ngomongin Tentang Kerapihan Di Rute Ini Teman Bisa Mendapatkan Hal Hal Yang Mungkin Tidak Didapatkan Dari Rute Rute Lainnya Gitu Oh Iya Mungkin Aku Belum Ini Lihat Naik Modenya Untuk Naik Modenya Mungkin Kita Diakhir Video Aja Kalau Misal Sudah Final Untuk Final Apa Review Part Terakhir Nanti Aku Perlihatkan Untuk Naik Modenya Jadi Kita Telusuri Aja Dari Stasiun Surabaya Gubeng Sampai Stasiun Kertosono Biar Sekalian Aja Misal Harus Ngubah Waktu Lagi Dari Siang Malam Siang Malam Siang Malam Nanti Malah Takut Malah Detek Lama Terus Ngebag Jadi Biar Aja Jadi Sekarang Kita Siang Dulu Terus Nanti Dari Stasiun Monokromo Kita Balik Ke Stasiun Surabaya Gubeng Kita Langsung Jalan Cepat Menggunakan Posisi Malam Hari Oke Untuk Kiri Kanannya Seperti Saya Menarik Aksen Bunga Bunganya Pepohonan Kemudian Jalan Jalan Sangat Diperhatikan Dan Saya Suka Dengan Rute Ini Cuma Tinggal Ya Apa Ya Bikin Session Bikin Session Disini Dari Stasiun Surabaya Gubeng Sampai Kertosono Apa Ya Kira Kira Oh Willis Banyak Bisa Kemudian Bima Bisa Apalagi Kan Disini Udah Gak Takut Gelap Konsep Disini Karena Ruten Tidak Tidak Horror Kalau Malam Jadi Karena Terang Bisa Dinas Malam Juga Disini Gitu Saya Harap Sih Mas Safta Bisa Sampai Mungkin Stasiun Madiun Mungkin Ya Stasiun Madiun Atau Jogja Mungkin Lah Ya Kita Gak Tau Dek Kedepannya Gimana Kemarin Saya Dikasih Tahu Mega Project Nya Abis Ini Mau Kemana Saya Lupa Oke Ini Adalah Stasiun Apa Itu Ini Adalah Stasiun Apa Oke Stasiun Sepanjang Ya Stasiun Sepanjang Dan Ya Peron Emang Panjang Maksudnya Jalurnya Dari sini Panjang Jadi Mungkin Stasiun Sepanjang Di Stasiun Sepanjang Sendiri Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Empat Jalur Dan Jalurnya Enggak Serta Merta Lurus Tapi Sepertinya Jalurnya Emang Agak Bengkok Sepertinya Dari Sanya Emang Enggak Bengkok Si Ini Emang Sengaja Dibengkok Untuk Jalurnya Atau Memang Asing Memang Bengkok Karena Jujur Aku Enggak Tau Ya Apa Namanya Keadaan Di 8 Itu Kayak Gimana Nah Ini Stasiun Sepanjang Yaitu Ada Di 9 Meter Di Atas Permukaan Laut Dan Stasiun Menggunakan Stasiun Asli Dan Objek Pendukung Asli Semua Gila Oke Lanjut Lagi Kedepan Ini Masuk Lagi Ke Sepanjang Saya Tidak Tau Stasiun Apa Oke Terus Kedepan Nah Mungkin Apa Ya Koreksi Saya Apa Ya Di Dirtan Ini Bikin Lebih Ini Untuk Rail Rail Ini Menurut Aku Ya Kalau Bisa Procedural Kalau Tres 2012 Itu Bisa Kasih Procedural Karena Tres 2012 Itu Bisa Kan Yang Track Bull Ini Procedural Atau Mungkin Mas Bakal Bikin Objek Yang PBR Itu Track Sendiri Ya Karena Dia Sudah Bikin Banyak Terus Barangkali Mau Lengkap In Routen Dengan Track Yang Procedural Dan Nanti Biar Sekalian Juga Untuk Rail Dilurus Lurus Lebih Apa Ya Di Rapi In Lagi Gitu Oke Nah Ini Mantap Sih Kedekanannya Dikasih Sampah Dikasih Pohonen Dan Rindang Banget Rindang Tak Berbuah Waduh Kayak Lagu Ya Nah Ini Detail Yang Bakal Teman-teman Dapetin Itu Yang Saya Bilang Tadi Kayak Selokan Kemudian Juga Jalan Kecil Hal-hal Yang Apa Ya Nyata Adanya Itu Dibuat Jadi Tidak Sembarangan Dan Disini Ya Tuh Lihat Apa Objek Salahnya Itu Jadi Tidak Monoton Kiri Kanan Ditarik Aja Terus Gradasinya Sama Terus Arahnya Sama Tapi Enggak Enggak Sini Arahnya Beda Ada Yang Berair Ada Yang Warnanya Gelap Ada Yang Arahnya Kiri Kanan Dan Ya Sesuai Dengan Aslinya Bener Bener Kayak Mirip Banget Ya Menurut Aku Ini Bakal Betah Banget Buat Teman Teman Yang Mungkin Nyari Nyari Apa Rute Rute Daob Delapan Walaupun Daob Delapan Itu Ruten Cukup Banyak Untuk Kreator Kreator Yang Buat Daob Delapan Itu Banyak Cukup Banyak Dan Semua Kreator Daob Delapan Yang Saya Lihat Juga Itu Bener Bener Bagus Banget Bisa Menggambarkan Bagaimana Daob Delapan Itu Sebenarnya Gitu Ya Kenapa Ya Banyak Kreator Daob Delapan Bukan Kreator Delapan Mungkin Daob Delapan Itu Favorit Buat Dijadikan Relasi Mungkin Karena Di Daob Delapan Itu Salah Satu Daob Yang Paling Rame Ya Argo Willis Disitu Kemudian Argo Apa Argo Anggrik Juga Dari Situ Gitu Ya Yang Saya Jarang Ketemu Itu Kreator Router Dab Satu Dab Satu Dab Sembilan Kemudian Juga Dab 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 Ada Ada Cukup Banyak Dab Jadi Kalau Misal Di Recap Yang Paling Sering Muncul Di Beranda Saya Maksudnya Yang Paling Saya Lihat Barangkali Teman Teman Lihat Itu Router 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 8 Router 2 6 Router 3 juga agak jarang sih dok tiga oke ini jarak ke stasiun selanjutnya agak jauh juga ya mungkin ini satu stasiun lagi ya biar teman-teman gak bosen untuk mendengarkan celotean saya nah ini sawah-sawahnya benar-benar diperhatikan banget dan ini bukan kopas ya saya dah licek ya jadi sebelum saya review saya juga cross-check sedikit ya namanya juga kreator rute ya jadi saya ya saya dikit lah ya ini kok bisa gini sih pembuatannya oh ternyata telaten gitu oh ini buannya dia harus ditarik satu-satu oh ini pembuatannya otak-telataknya begini dia harus gini-gini gitu jadi saya tau ya oh ini telaten orangnya jadi kenapa saya suka dari ruteanya maaf afta ini ya karena pembuatannya keliatan telaten banget sabar banget dan berusaha untuk menjiwai dalam setiap tata letak yang dia kasih yang dia letakkan disitu ada makna uduh ada makna gitu ya cuman ini memang gak tau apakah memang begini ya untuk realnya agak melengkung seperti ini di daub 8 saya kurang tau karena kalau pembuatan dasarnya itu kan dari basemap ya kalau yang namanya dari basemap itu biasanya kita cuman ngikutin alur yang real di basemapnya kalau basemapnya itu melengkung ya ngikutin melengkung gitu loh hanya saja ini lengkungannya apakah lengkungan karena emang belok atau memang lengkungannya ini nanjak gitu ya karena rute ini mdlnya udah sesuai teman-teman jadi gak perlu takut gak perlu bosen juga kalau pakai cap mode ini bakal kecepatannya bakal dinamis ya art-art-artnya bakal naik turun gitu ya tergantung kelandayannya kan kalau rutennya itu datar mainnya itu bukan kurang realistis ya tapi kurang menantang gitu ya nah ini masih banget padat dan saya lihat dari sini ini gak ada celah kosong untuk cap mode jadi kalau misalnya teman-teman main di jadi masinis gitu ya ini celah kosong ya atau celah yang bikin apa ya istilahnya ini kayak juga objeknya udah pernah saya lihat deh ini tata-tata yang gini deh dari tadi ini kok berulang-ulang deh kayak tadi jadi ini tuh enggak teman-teman ini kayak dari petak per petaknya itu beda-beda gitu loh ini yang saya suka dan ini juga yang berusaha saya terapkan juga di nitro gitu loh jadi setiap petaknya itu ada sesuatu kesan yang berbeda jadi walaupun mungkin cuma sawah doang walaupun nanti cuma pepohonan doang atau rumah-rumah doang tapi kesannya tetap beda gitu walaupun objek-objeknya itu yang dibandingkan sama karena nanti bisa jadi tata letaknya rotasinya kemudian macam ragamnya juga bervariasi itu bikin berbeda-beda dan 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 ini adalah apa ya stasiun terakhir yang akan kita review ya sampai sini dulu nanti ini stasiun apa nih ya kok enggak ada apa-apa namanya ya karena saya tuh enggak hafal nama stasiun stasiun 28 ya jadi kurang lah ini stasiun apa ini kok enggak ada namanya ya sebentar mungkin dari depan deh oh ini sebentar boharan 10 meter di atas permukaan nah ini adalah stasiun boharan ya ini objek stasiunnya menggunakan objek stasiun asli skin-skinnya juga seperti yang menggunakan skin-skin asli well mantep banget rutinnya pemandangannya bagus rapi detail ada 3 jalur disini dan apa ya empeng yang saya notice dari tadi itu empeng mulai dari teman-teman downloadnya size downloadnya kemudian cara ekstraknya cara penginstallannya itu dipermudah gitu mudah banget dan gampang banget oke mungkin kita sampai stasiun boharan terlebih dahulu ya untuk next stasiun kita bisa review di next content karena kayaknya saya sudah terlalu banyak berbicara oke gitu aja kita tandai dulu disini di stasiun boharan oke mungkin itu aja dari saya semoga teman-teman menikmati review kali ini dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati